Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ahmad Daniel Official Di video kali ini kita akan update mengenai perkembangan puncak pasca penertiban PKL sekitar 2 mingguan yang lalu ya Pembongkaran yang dimulai dari Taman Sapari sampai Gantole yang dekat Masjid Attaun Kalau untuk di sekitar Taman Sapari kios-kios yang digusur itu sebagian besar kios oleh-oleh gitu guys Tapi menuju ke puncak dari Gunung Mas sampai ke atas itu kios jajanan makanan seperti kopi dan mie instan Ada sekitar 331 bangunan yang dibongkar pada tahap pertama Wow banyak juga ya Setelah 2 minggu pembongkaran Tepatnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 kemarin Lahan yang biasa digunakan PKL sudah dipasang kawat berduri Mungkin untuk minimalisir para PKL kembali berdagang lagi disini ya Tapi kenyataannya disini masih ada yang berjualan dengan cara dipikul atau membawa motor Dikutip dari laman kompas.com Pejabat Bupati Bogor Asmawat Tosepu Ingin mengubah bekas lapak pedagang kaki lima di kawasan wisata puncak Kabupaten Bogor Jawa Barat Menjadi jalur pejalan kaki dan taman Serta dihiasi lampu-lampu hias dan pagar Semoga rencana ini akan terrealisasikan dalam waktu dekat sebelum para PKL menambah lagi Seperti dulu ya Di sepanjang jalan ini sudah cukup rapi dan bersih Dan trotoar juga sudah bisa digunakan sebagai mestinya Yaitu untuk para pejalan kaki Dan untuk kawat berduri ini dipasang di jalur kanan dan kiri ya Kita lihat sampai mana pemasangan kawat durinya Apa sepanjang jalan pembongkaran PKL? Atau hanya beberapa titik saja Di sepanjang jalan juga sudah dipasang banner pemberitahuan larangan keras untuk menggunakan Atau membangun untuk usaha di atas lahan yang bukan haknya Jadi ini sudah diberitahu peringatan keras ya Belum mencapai satu bulan penertiban Para PKL sudah mulai bermunculan kembali dengan caranya yang berbeda Bukan membuat tenda atau bangunan lain Tapi ada yang menggunakan sepeda motor Dan ada juga hanya disimpan di pinggir jembatan dengan wadah seadanya Untuk di jalur ini Lapak para PKL atau pedagang lainnya Di kanan ataupun di sebelah kiri sudah tidak ada dan bersih Mungkin karena memang akan ada wisata baru di wilayah ini ya Sekarang kita mau coba berbincang dan membeli dagangan di PKL disini Apa akan kena getok harga atau tidak ya Jadi sebelumnya disini berjejer para pedagang kaki lima dengan bangunan yang semi permanen Tapi karena sekarang sudah dibongkar Jadi mereka berjualan dengan cara seperti ini Ada yang di motor Dan ibu ini dengan cara membawa dagangan dengan dimasukkan ke tas besar dan meja seadanya Memang disini tempat yang strategis dan menyuguhkan pemandangan yang indah Tidak heran para PKL enggan untuk beranjak dari tempat yang sebelumnya mereka berjualan Dari perbincangan dengan ibu pedagang ini Beliau adalah salah satu PKL yang terkena dampak penertiban Namun beliau enggan untuk direlokasi ke kios yang sudah disediakan oleh dinas terkait Yaitu res area Gunung Mas Walaupun sudah diberikan gratis sewa ruko selama 6 bulan Beliau tetap tidak mau Karena beliau sudah pernah menempati ruko di res area Gunung Mas selama 2 bulan Namun tak ada satupun pembeli yang datang Dikarenakan lokasi yang kurang strategis dan jauh dari parkiran Akhirnya tetap bertahan di tempat yang sama Dengan caranya yang berbeda Tanpa tenda ataupun bangunan semi permanen lainnya Dikarenakan setiap hari saat Pol PP terus berpatroli Memantau setiap area penertiban Oleh sebab itu para PKL menggunakan cara seperti agar memudahkan mereka bersembunyi dari incaran para petugas Untuk harga makanan disini Kopi Rp. 5.000 Pop mie Rp. 10.000 Dan snack Rp. 5.000 Harga standar Tak heran juga para pembeli pun bisa datang lagi ke sini Tapi ingat ya Lebih baik sebelum kita jajan Alangkah baiknya kita tanya dulu harganya Saat kita akan pulang dan ternyata sekarang dikenakan parkir dengan tarif seikhlasnya Saya disini memberikan Rp. 2.000 Dan lapak yang dibongkar di dekat pos polisi ini sudah ditutup oleh pagar Mungkin untuk menghindari para pelapak kembali ya Nah disini juga lapak para PKL yang ditertibkan Sekarang sudah semakin rapi dan bersih Banyak juga para pemotor yang lewat untuk berhenti Sekedar menikmati keindahan alam puncak Tanpa sekat tenda sebelumnya Dan ini juga dijadikan para PKL sebelumnya untuk berjualan lagi Uniknya disini ada yang berjualan menggunakan mobil pribadi loh guys Gimana tanggapan kalian mengenai ini? Untuk saung-saung penyewaan pila di pinggir jalan juga Masih tetap ada ya Entah memang dibiarkan saja Atau nanti ada tindakan selanjutnya yang akan dilakukan Oh iya Untuk penerangan jalan disini juga masih minim ya Tapi Pemkap Bogor sudah menargetkan untuk memasang sekitar 341 titik penerangan jalan umum Di sepanjang jalur puncak Mulai dari Gadog sampai ke Warpat Dan katanya yang sudah aktif menyala ada sekitar 214 lampu PJU Benar tidaknya? Boleh dihitung ya guys Hehehe Lanjut lagi Trotowari yang di depan Masjid Ataun Yang sebelumnya lapak para PKL juga Kondisinya sekarang sudah cukup bersih Dan sebagian digunakan untuk pemberhentian para pemobil Mungkin untuk istirahat sejenak Karena hari ini macetnya sangat luar biasa Tapi di area ini tidak menggunakan pagar kawat ya Atau belum kali ya Jadi pagar kawat hanya dipasang di dekat kawasan Gunung Mas saja Untuk selanjutnya penertiban dari Gantole menuju Warpat Belum ada info kapannya ya Semoga secepatnya bisa mendapatkan info yang akurat Cukup sekian ya teman-teman Review kondisi puncak pasca penertiban PKL setelah kurang lebih satu minggu ini Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!